Halo guys, welcome to my channel, kembali lagi dengan saya, Askar dan di episode D.K.L.B. berada di toko kita di Amalisa Senayan City dan disini banyak banget ya brand-brand ini sebenernya hampir semua ada ya hampir komplit ya dan kita ada di Amalisa sendiri ada 17 brand jadi kalian bisa coba aja dulu datang aja ke Senayan City di lantai LG dan kebetulan gue lagi ada disini gue akan review tentang parfum menit yang terhormat dan istimewa istimewa spesial banget dan parfum menit yang biasanya beli itu pasti sultan ya banyak-banyak duit gue gak sendirian yang review dan gue bersama Siti manggilnya apa ya siapa siapa ini gue oke namanya Senlovers hai Senlovers gue Fitri mau review parfum barang astal ya oke guys gue gak sabar nih yang mau review 3 parfum ini kita langsung aja ya check it out check it out jadi bagi kalian yang suka yang arma out kalian wajib tonton ini ya untuk pertama nih Fit Fitri mau ngambil Ravadoff yang mana ini ember out tuh ya kenapa ngambil ember out soalnya ini yang paling warnanya tuh paling sedikit cerah dibanding gue jadi lebih hitam kalau ini dia lebih coklat bisa tinggi tinggi di kamera nah sampingnya kita lihatin jusnya tapi ini begini keren keren ya oke karena Fitri mau ngambil ember out kita coba dulu ya ember outnya ini serem gak sih mahal hahaha gue ingin kebeli nih ini parfum suntan ini kita spray this ya Fitri silahkan enak banget enak banget enak banget aaah sebelum gua menjelaskan ya menjelaskan ini parfumnya ini eee ber-tipical oriental spicy ber-tipical oriental spicy ber-tipical oriental spicy aaah ber-tipical oriental spicy Dan gue pengen tau nih ya, Fitri apa sih yang Fitri dapet nih aroma ini di audience nya? Yang pertama aku cintu, dia tulang lebih segar Segar, top notes nya, oke Nah kalo top notes nya ini, Fitri, gue cintu dapetnya lemon Kalo Fitri dapetnya apa nih? Aku mainnya lebih ke bergamot ya Bergamot juga ada nih Bergamot, lemon nih pasti ya Lemon nya lebih ke keceknya kali ya Iya, lebih kecek-kecek gitu loh Dan di middle, di middle ini gue rasa ada, gue pernah coba aroma-aroma bunga Aroma-aroma bunganya itu ke bunga hilang-hilang Itu kayak kenanga gitu ya? Kenanga bener, kenanga, yes yes bener Terus? Kayak ada manis-manis itu Iklan kali ya, ada manis-manis itu Iya bener sih, dia ada wame manis-manis itu udah ada apa sih? Oh kalo itu fruit nya, sedikit ada buah fig Oh buah fig, dia manis apa sih itu ya? Iya Terus kayak ada manis-manis makanan itu deh Ke fruit nya, makanan Ini kayaknya udah ke base tau ya, cinnamon Oh lebih ke base ya, karena mungkin ini udah tekerin ya Udah, udah base nya ya Udah dry down, dia udah masuk ke cinnamon Terus apa lagi? Ada saffron nya juga Ada apa lagi? Ini spicy nya dari apa ya kak? Spicy nya? Hmm, dari saffron udah ya Saffron ya? Ini spicy nya dan ada saffron nya Terus dari press nya itu ke bergambing tadi Ini ada spicy nya Terus ini ada ke amber grease Gue cium ada sedikit Amber grease ya? Iya, amber grease Agak amis sedikit deh Iya, ada amis-abisnya Iya, aroma loud sedikit deh Iya, tapi gak terlalu banyak ya Ini lebih kayak ke cinnamon nya itu loh Agak manis sama spicy Tapi ini ke ember Ember ya? Iya, gak milik ke ember malah Ini enak banget ya Ini bagi kalian yang suka yang aroma lembar Ini cocok banget ya Masuk Terus dia gak terlalu strong Mungkin kenceng banget sih spicy nya Enggak Dia emang ada manisnya juga ya Dan gue jujur sih Gue gak terlalu suka kayak spicy gitu Tapi ini gue masuk gitu Jujur Iya lah, ini masuk loh Ini masuk gak terlalu bener-bener spicy gitu Ini masuk-masuk Aduh, ya buka fake ya Iya lah Oh iya Oh iya Untuk price nya ya Pasti ada mau tanya dong Price nya berapa nih harganya? Price nya dia Rp11.310.000 Ini Rp11.310.000 ya? Iya Ini udah bener-bener parfum Sultan Dan kalian harus coba Yang ngakunya Sultan Tolong ini Dicoba silahkan Berapa juta? Rp11.310.000 ya? Itu yang Rp11.000.000 ya? Iya guys Itu ada para ngomong di belakang kamera ya Iya Oke Langsung kita ya ke parfum yang kedua Fit ya Langsung aja check it out Oke langsung yang kedua Yang kedua ini Fitri mau ambil parfum apa nih? Ini kali ya Ini dari mask out ya Mask out Kenapa Fitri pilih mask out yang kedua? Ini kayaknya lebih menarik ya Dia Dia Lebih pekat Lebih pekat Iya Si warna parfumnya ya Bisa diliatin dengan merah? Boleh Dan dalam mask out ya Dibanding yang tadi Yang tadi lebih agak merah tapi coklat Dari yang merah ini Perbandingannya ya Ini mask out Perbandingannya Di bedah dalamnya itu ada apa aja sih Pake kita ulas langsung ya Ini isinya apa aja sih di mask out ini Ini keren banget ya meriliunnya ya Ya Karena mungkin Udah termasuk ke parfum Ya betul Karena parfumnya parfum istimewa Ya Parfum kalangan sultan Kalangan kertas Bukan sultan-sultan gadungan ya Hehehe Yang ngaku sultan silahkan Beli ini ya Silahkan Fitri Silahkan Fitri Oke Aduh Masnya mencolok banget Hehehe Ini yang bikin memikir You know memikir Bikin apa? Bikin apa Fit? Bikin memikir Bikin apa ya Menggoda gitu ya kan Bener gak sih? Iya bener Seksi guys Fitri tau gak memikirnya dari apa ini? Dari aroma emasnya Kenapa gitu? Emasnya itu Itu untuk menarik Lawat jenis Oh Untuk menarik perhatian Iya menarik perhatian Menarik perhatian Menarik jenis Kayak gitu loh Karena orang yang Mau diperhatiin Pake ini Caper-caper gak jelas Pake ini udah Bener Ini Ini penimbangannya Pafunnya ini Eee Gimana ya Menarik Menarik perhatian Ada Terus ada kesan Ketenggasan juga Pafun ini ya Ini pafunnya ini Seksi Seksi Saya ada kata apa? Seksi Seksi Ini seksi Ini seksi Emang Pertama di cium Lagi nya Seksi Menggugah selera Bukan selera makan ya guys Oke Eee Aku jelaskan sedikit ya Ini mas Opnya ini Aromanya itu berarti bekal Citrius floral Citrius floral Berarti dia ada Ada bahan dari bunganya gitu Ya Dari nama floral Dia udah Bunga ya Bunga Dan di top notes nya itu Aromanya apa Sampai tadi sih Aku cium pertama itu Begamot Iya Yang paling Yang paling menonjol kan Emang spicy Iya Secret Iya Kalau spicy Kalau spicy Aku Kayaknya Enggak Enggak terlalu ya Enggak setuju Kayak gitu Dan aku ini bukan spicy Tapi seger gitu Ini aroma itu Lebih ke Mas Gitu Masnya itu ya Yang bikin unik Itu ya Yang bikin unik Jadi bukan spicy Tapi masnya ya Tapi yang pertama itu Pasti ada segerna Ya kan Pasti Top notes nya itu terdapat Bergamot Dan Lemon Ada lemon Ya karena dia ada pecut-kecut Kecut-kecut dikit lah ya Terus Dari Dari Si Floral nya Dia apa Lo coba Lo coba Ini belum ngebenying Bentar ya Hahaha Kita cum dulu ya Sniff dulu Kayaknya soalnya butuh waktu Ketinggalan guys Ketinggalan guys Kopi nya Hahaha Kalau air panas diseduh deh Ini Kayaknya sih Aku udah Udah ada sedikit Lebih kecil Udah nemu Dari jasmin Dari jasmin Yang Gak terlalu mencolok Tapi dia ada wangi jasmin Ada jasmin Ada jasmin nya Ya Gue dari udah imun Soalnya ini aromanya Too strong Benar emosi Cuma Mas kecum lah ya Ini Terdapat Jasmine Dan Rose Kayak bawang merah bawang putih Ada rose Ada jasmin Merah putih Merah putih ya Merah putih ya Ini Floral nya itu Terdapat dari jasmin Rose Rose yang mendominasi Mendominasi Mungkin dari Basenot nya ini Apa sih Basenot nya ini Terdapat pastinya Mask Gak ada namanya Dominant Paling mendominasi Dia adalah mask Terus dia emang Bukan cuma dari Basenot nya Dari perkam Dia juga cium Cium Terus kayaknya dia ada Urt nya gitu gak sih Urt nya itu Urt Kalau Urt sih Benar Benar ada agar ut Agar ut Atau ut Ya Ada apalagi nih Ayo ayo Ada apalagi nih Nih Ada apalagi nih Ada apalagi nih Apa ya Coba aku ngopi dulu Ngopi dulu Fitri kan dia udah nyirani Udah menggali-gali Belum ini belum mencium ya Mungkin harus beberapa menit Ini ada apalagi Ini ada apalagi nih Fit Aku sih nyium Aku udah dapet Aku udah dapet Aku udah dapet Aku lupa nih namanya Cuma Emang dia tuh lebih kayak Lu tau gak sih Kalo beli tas baru Baru dibuka tuh Wanginya kayak gitu loh Anwar leather ya Bau-bau kulit gitu Bener gak sih Kulit baru Ya Kalo lu beli sepatu Atau beli tas gitu ya Pas pertama dibuka tuh Dia bener-bener aroma yang pertama Lu cinta itu enak Itu bener gak Oke Fitri sebat Hahaha Jadi Di segmen gua Kalo bisa menebak Salaman Hahaha Hebatlah Orang tukang paru Hahaha Harus tau ya Ini keren banget sih Fitri ya Dia udah nemu Armnya Dengan dapet nih Dapet nih Tapi emang giasi Dia dry downnya tuh Lebih kesukur Tetap kemas Masnya itu di top Ini itu sebenernya Udah kecium Kecium Masnya itu udah melusut Di dry downnya dia lebih kecium Lebih tajam Iya lebih tajam Ini perfect loh Udah pusing nih Hahaha Ini bener deh Ini dia strong ya Mungkin Kalo kalian yang suka pake parfum Yang Baunya lebih menconok Ini mungkin satu atau dua semprot Udah udah cukup Enough Yang lumayan banyak Dia udah Aduh bener-bener Ini bentar kalo Cowok pake ini Parfum ini Kelop-kelop Memikat guys Tapi ini cewek juga banyak yang pake ya Iya Cewek juga bisa belomakenya Ini parfum Cowok cewek boleh pake Tergantung secara Bagian suka aroma ud Bisa disarankan 3 parfumnya Lalu yang untuk kita review cuma 3 parfumnya aja ya Untuk next Untuk ud yang lainnya kita belum ada Belum gimana ya Bukan Belum ada gimana Mengejar 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 Durasi Durasi Iya itu Nanti mungkin next time Dia ngajak gue lagi buat Nge-review parfum yang lebih mahal dari ini Oke Siap Oke Satu lagi Satu parfum lagi ya The last ya Oke The last ini di The last ini Kira-kira apa ya parfumnya Check it out Terakhir Hai Oke guys Kita langsung aja ya Parfum terakhir Dari Penutupan Ini Parfum terakhirnya adalah Rohadov Out This one Kalian bisa liat Ini Kalian bisa liat ya Ini Teras ya Aduh Kalian lihat ya Ya warnanya lebih Tapi ada Ada kayak merah-merahnya gitu ya Dia kayak campuran yang parfum pertama Dan yang kedua kita lihat Dia kayak yang dicampur Warnanya kayak gitu Ini parfumnya Hitam gelap Ada sedikit Merah Sedikit merahnya Pengen nebas nih Aramnya Seperti apa ya Kecol banget Dia kayaknya strong deh Lihat dari cerahnya tuh Pekat banget Hitam Pekat banget Hitam Aduh Cokok banget guys Esensialnya Berani banget nih Lihat nih Lihat nih alamnya Cuma kalo ke baju dia enggak ya Ini yang dikertas Karena deket sempurnya Esensialnya berani banget ya Banyak ya Banyak ya Ini sih Yang terbaik guys Lafunya suka Ini aku jelaskan sedikit ya Tentang aroma Haut by Rohado Haut ini dia Papunium ber-tipikal Oriental spicy Oriental spicy ya Dan di papunium Di papunium ini Di top notes nya Fitri rasakan apa ya Sama Masih sama sih Pasti Seger ya Sama pecut Itu sama dari bergambat sama lemon Top notes nya sama Sama pada umum yang Yang kali ya Ever O dengan Mas Fabian Sama semua berarti ya Kalo dari top notes ya Iya Sama Seger aja gitu Lemon dan bergambat Ini kayaknya sama nih Ada pecut-pecut Terilai Mari kita cium lagi Untung Untung menggali Ini 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 apa sih Ini apa sih Dari si Bass Bass middle Bass middle Di tengah-tengah ya Belum ke bass Bass terakhir Waduh udah pusing nih Kayaknya Ini Gak imun Gak imun Dia hidungnya Gak cuy Ini Dari bunga atau dari Dari aromatik Dari aromatik Hebat 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 Aromatiknya gua dapet Ginger bukan Bukan ya Bukan ya Bukan ya Ginger dia lebih kaya Deskajinya Jahe Jahe bedalah ya Bukan Bukan ginger Tapi ini Gelanium Dari jaranium Dari jaranium Dari jaranium Dari jaranium Jasmine ke bass Dari mana-mana Hehehe Baik Tapi ini Agak kering sedikit Mungkin ini Agak kecium juga Dari kaya bau kulit yang tadi Yang kedua itu Leder Ada aroma Leder Ini ada aroma kulit juga ya Tapi dia itu Lebih dominan ke Oud Lebih dominan ke Oud Cuma ada sedikit bau bau kulit juga Jadi udah masuk ke base speed Lu udah nganyium aroma Leder Itu udah ke base Dia agak dry Tapi Ke Leder itu biasanya Itu kebanyak ke base Ke base Base note-nya itu Dibikin Leder Iya Biasanya Leder itu pasti di base Di ujung ya Jadi dia tuh Kalau misalkan Semprot Parfum Agak kering sedikit Finishing Finishingnya itu Biasanya ke Leder Ini di base-nya itu Selain ada si Leder ini Dia ada apa ya? Ya Oud Dominan ke Oud Karena namanya juga Oud Oud Tapi Lu nih om Ada manis-manisnya enggak? Ada Itu manisnya itu dari mana sih? Kayaknya cinnamon deh Oh dia ada cinnamon juga Mungkin Mungkin Ini kan gue kan review Ini cinnamon Ini kayaknya cinnamon deh Masa sih? Iya Cinnamon Kayak manis Iya Kayak gitu-gitu ya Namanya si cinnamon Tapi Tapi gue sih Lebih kayak ke Oud Sama Ledernya ya Iya Oud Itu mendominasi Mendominasi Si cinnamon itu bisa jadi Masuk di Oud ya? Iya Itu sweetnya itu Dari cinnamon Oudnya itu Gimana ya Oud itu? Intinya mendominasi Itu ya Mendominasi Oud Jadi semuanya itu ada Disitu ya? Iya Oriental spicy Itu gue udah bingung nih Nyium yang mana ya Gitu lah Gila enak banget deh Nih gue mau nanya nih sekarang Menurut gue yang paling enak diantara 3 parfum sultan ini Oh iya Sorry sorry Ini harganya sama ya Dia harganya sama ya Oh harganya Nominal 11 juta 310 ribu Jadi 3 parfum ini 11 juta 310 ribu ya Untuk price-nya ya Untuk para sultan silahkan 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 mohon gue ya Sama ini Sama ini Kita lanjut ya Gue tadi mau nanya nih Menurut lo Parfum yang paling enak di 3 parfum sultan ini Oke Yang gue sukain ya Penilaiannya itu beda lagi Itu di segmen penilaian Oke Kita mulai dulu Langsung aja ya Kita langsung aja ke urutan tadi ya Urutan ini tadi adalah Ember Oud Dimulai dari itu Dulu deh Urut apa? Hmm Dan itu dia ada manis merces Memang ya Terus ada Birgamutnya Kecuti dari lemon Dan dia gak terlalu Urut banget Gue lebih suka sih Karena dia gak suka Dan nilai dari gue 8,5 ya Oke 8,5 dari Fitri ya Kalau gue Ini nilainya 9 Gue suka banget Alamanya perpaduan Ada ke Ember Breeze Gue demen banget tuh Ada Ember Breeze Terus ada Paculi Itu gue demen banget Waktunya Ya 9,5 ini Lata pengalaman dari gue Gak jelek banget kan Itu udah nilai bagus Karena emang Emang enak lah Dia wanginya enak Apalagi ada manis-manisnya gitu Oh iya gue lupa nih Penilaian ini dari nilai 1 Sampai 10 ya Sampai 10 ya Gue lupa Dilaskan ya Oke Sekarang Eee Ke 2 Adalah Mask out This one Mask out Gelap banget ya Gelap Dan Ini gelap Hitem Menendakan dia Parfum yang strong ya Iya Yang bener kuat gitu Kata Fitri Parfumnya ini Adalah Sexy Sexy Pumikat ya Emang pemikat Enggoda 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 Soalnya dia dari masknya ini Enggoda Oke Kalau dari gue 8 8 8 ya Fitri lu ada berapa? Gue 8 juga kali ya Karena menurut gue tuh Bahan emas itu emang susah didapetin Ya Karena emang dia terbuat dari yang mana? Dan ini rusak Rusak Ya Dan itu gak gampang ngedapetin bahannya emas Makanya mungkin kenapa ini mahal dan spesial ya Bahannya itu emang pilihan Bahannya itu emang pilihan Iya Ini delapan dia dari gue Hehehe Oke Sekarang terakhir Adalah Out This one Out Ini matanya ada hitem Hitem tapi ada sedikit air Ya Kayak darah Kayak darah Yang kental gitu Ya bener gak? Sudah Tapi Ini hitem Itu kayak Ya itu yang tadi gue bilang Ini campurannya Yang pertama Yang kedua Jadinya ini ya Hehehe Nilai dari lu berapa menurut gue? Tapi ini nilai Tapi ini kan Fafu nya Out Ehm Dia mendominasi ke Out Terus ada Fafu Ledernya juga Ini Fafu Ledernya Manisnya itu gue dapat nih Kayaknya Sinaman nih Bener atau enggak Mungkin Sinaman Ini Sinaman nih Ya Gue kasih nilai yaa Sekitar 8,5 deh Karena gue suka juga Dari 1 sampai 10 ya 8,5 Ya kalo dari gue Gue tipikal orang yang gak suka food Spicy Gue gak terlalu Ya Ini Ya Cuma Gak tau kenapa Tadi gue nyium ini benerkan aset Dia ada agak sedikit manis Dan itu yang membuat gue suka Tapi Tetep Dari 1 sampai 10 Gue kasihnya yang kelapa Kenapa Kenapa Karena menurut gue Yang masuk banget ke gue Itu yang Ini Gue kasih 8,5 Karena kalo yang 2 ini Itu dia Lebih Emang Strong ya Menurut gue Strong Kalo yang ini gak Terlalu Tidak lah Tidak lah Tidak lah Tidak lah Oke ya guys ya Sekian ya Ini video tentang Seri Out By Rohadov Semoga kalian Teracun yaa Bisa tour Di temukan Di para Sultan Kita bisa disemukan Lo Ditunggu loh Barang mewahnya ini Jadi Rohadov Dan kalian Saya pinta nya Jangan lupa Di like Comment And Subscribe Oke Oke guys ya Jika mau request mau review Pat', Mapa Tinggal komen aja D I Kolom komentar Oke guys ya Fitri thank you ya Udah menemanin gue udah menemani gue ya gue udah diajak nge-review parkun Sultan ini ya oke guys ya sekian episode kali ini say goodbye bye bye